Intro Minggu 14 Desember 2014, Raditya Dika membuka obrolan ringan seputar buku barunya yang berjudul Koala Kumal dalam salah satu acara di Kumpul Penulis dan Pembaca 2014 dalam program Breakfast with Outer yang diadakan di sebuah kafe di Bilangan Jakarta. Raditya Dika mengajak pembaca ngobrol santai tentang proses kreatif layarnya novel Koala Kumal. Buku terbaru Raditya Dika ini akan hadir di tahan pembaca tanggal 17 Januari 2015. Dalam pertemuan ini juga pembaca mendapatkan banyak bocoran seputar proses menulis. Buku Koala Kumal ini buku ke-7 gue, terus bercerita soal tempat-tempat yang kita pernah datangi, terus kalau kita kunjungi lagi itu kok tidak terasa sama. Jadi ya itu konteksnya dalam hubungan percintaan, keluarga, dan sahabat lain-lain. Koala Kumal nulisnya 3 tahun, dari 2011 sampai 2014. Iya, 3 tahun. Koala Kumal inspirasinya dari tadi, dari gue liat foto Koala yang galau ngeliat rumahnya ditebangin jadi, apa namanya, yang tadinya hutan ditebangin jadi gundul. Terus gue ngerasa, ini Koala ngerasain bahwa tempatnya yang dulu nyaman jadi gak nyaman lagi. Nah itu tema yang mau gue bawa di buku ini. Perbedaan signifikan, mungkin kalau signifikan banget enggak ya. Cuman paling kegelisahannya lebih dewasa aja, lebih sesuai dengan umur gue gitu. Jadi tiap buku kan pasti kita mengalami peningkatan dari sisi tema yang kita bawa. Jadi paling itu aja. Pasannya ya tadi, bahwa kadang-kadang hal-hal yang kita nyamankan dulu, ketika kita lihat lagi kok jadi beda dan terasa asing buat kita. Sampai jumpa di video selanjutnya.